Pemirsa tahun kemarin, banyak masyarakat yang beromba-lomba ingin umroh. Tahun ini, trennya juga sama, seperti itu. Kenapa? Karena semua sudah rindu tanah suci. Pandemi menghalangi kita untuk bisa umroh, apalagi dengan daftar tunggu haji yang luar biasa lama, menyebabkan banyak orang yang ingin umroh. Tapi ada saja ulah manusia yang sengaja memanfaatkan momen ini untuk menipu calon jemaah umroh. Kami bahas ini dalam Metropedia. Nah, Pemirsa, polisi akhirnya turun tangan menangkapi travel umroh yang belakangan. Kasusnya banyak muncul di media. Ada yang kasusnya sudah bayar tapi tidak berangkat-berangkat juga. Ada yang sudah berangkat tapi tidak bisa pulang. Jadi kami akan rangkum beberapa temuan polisi soal modus mafia umroh saat ini. Kita akan simak datanya di sebelah kanan saya, Pemirsa. Baik, yang pertama... Oke, ini dia. Yang pertama, mereka menawarkan harga murah, Pemirsa. Kejadian di Bogor Februari lalu, misalnya, harga yang ditawarkan bahkan di angka 5-12 juta rupiah. Ini murah sekali begitu. Karena kemudian jemaah diberangkatkan pakai travel lain dengan selisih kekurangan dia gunakan uang nasabah lain. Istilahnya adalah gali tutup lubang. Ada 2-3 tahun orang di belakang menunggu giliran. Makin tahun ini makin banyak. Jadi sistem yang pertama seperti itu ya. Nah, sampai akhirnya ada 106 orang yang masih belum berhasil berangkat dan total uangnya sudah masuk 1,8 miliar rupiah. Nah, siasat licik lainnya, seperti yang di sebelah kanan saya ini, Pemirsa, adalah menggait pemuka agama untuk menarik korban. Jadi mafia-mafia ini menggait pemuka agama untuk menarik minta korban. Jadi kasus misalnya PT NSWM kemarin menurut polisi, pelaku yang suami-istri itu mencari para korban di pengajian sampai ke masjid-masjid. Kita simak pernyataan dari polisi. Kita tampilkan. Nah, jadi menurut polisi yang punya pengaruh di lokasi itu kayak ustaz, toko agama. Modusnya dia datangi pesantren, kemudian datangi masjid, pengajian. Dan nanti toko agama ini diajak buat menarik minat dan juga meyakinkan korbannya kalau bawa si toko-toko agama ini, Pemirsa. Nah, sosok toko agama ini juga dipasang dalam brosur yang dibuat oleh Travel Umroh. Jadi korban makin percayalah dengan bisnis yang pelaku jalankan. Oke, kita lanjutkan. Modus lainnya para korban, misalnya di nomor 3 ini, Pemirsa adalah dapat cashback sampai wisata kalau dapatkan calon. Jadi caranya memancing mereka yang ingin atau cari korban. Jadi mereka akan mendapatkan potongan harga 2 juta rupiah jika mereka bisa mengajak 9 jemaah lainnya. Kemudian ada cashback 2 juta dan gratis 1 jemaah. Plus korban juga dijanjikan paket wisata di Dubai, 15 hari. Harga yang dijual di paket ini adalah 30 sampai 38 juta dengan wisata Dubai, 15 hari. Itu termasuk murah sebenarnya, Pemirsa. Jadi banyaklah akhirnya mereka yang mau begitu ya. Kemudian cara lainnya adalah ini yang terakhir, Pemirsa. Diberangkatkan tapi ditelantarkan di Saudi. Jadi sampai di Saudi, mereka dilepas, dibiarkan mencari akomodasi sendiri, makan sendiri, dan bahkan ada yang tidak dipulangkan. Baik, kita geser untuk informasi yang kedua. Bahwa Pemirsa, Kemenak, ini mengklaim jumlah jemaah umroh tahun ini, itu atau tahun lalu maksud kami di 2022, hampir 1 juta orang. Ini Indonesia ya. Lalu pada Maret tahun ini, tercatat lebih dari 400 ribu orang. Karena semua orang ingin sekali umroh. Kementerian Agama mengaku kewalahan dalam mengawasi perusahaan jasa perjalanan travel umroh. Kita tampilkan pernyataan dari Kemenak. Nah, ini dia pernyataannya bahwa memang euforia jemaah. Ditambah lagi dengan gampangnya izin berusaha yang semakin longgar menjadikan kami juga agak keteteran. Jadi memang agak diakui karena sakin banyaknya orang yang mau berangkat ke Saudi begitu ya. Di satu sisi, sebenarnya kita sangat bersyukur, Pemirsa. Situasi sudah mulai pulih dari COVID, Saudi buka pembatasan kota. Tapi ya memang konsekuensinya pengawasan terhadap calon jemaah umroh perlu kita pikirkan kembali. Baik, kita akan lanjutkan di informasi berikutnya. Oke, saya akan minta busnya keluar dulu. Nah, Pemirsa dari pihak Saudi menyebutkan bahwa sejak musim umroh yang dimulai pada Juli sampai Oktober 2022, angkanya sudah sampai di 2 juta visa umroh telah dikeluarkan Arab Saudi untuk Islam dunia, kemudian mayoritas untuk dunia. Jadi kemudahan umroh yang dibuka oleh Saudi adalah, ini adalah data-datanya, tidak ada lagi batasan kuota asal jemaah Indonesia, bebas berapa saja. Kemudian juga umroh dipermudah, visanya juga dipermudah. Misalnya juga ada syarat, misalnya nahram bagi jemaah perempuan, ini juga dihapus. Kemudian masa berlaku visa umroh diperpanjang sampai 90 hari, visa juga akan keluar tidak lebih dari 24 jam, pembuatannya jadi lebih cepat. Lalu tidak ada pembatasan umur dan tidak ada persyaratan kesehatan apapun, dan visa-nya bisa digunakan untuk mengunjungi seluruh wilayah Saudi, tidak hanya Jeddah, Mekah, dan juga Madinah. Bisa Anda bayangkan, bagaimana orang makin ingin ke Saudi, begitu ya. Nah, yang terakhir, Pemirsa datanya, informasinya. Jadi, kami ajak Anda untuk mewaspadai adanya gerak-gerak sebuah travel umroh yang kemungkinan berniat tidak baik. Cara-cara di samping saya ini adalah kami coba rangkum, dan juga bisa Anda lakukan. Yang pertama adalah Anda bisa cek travel yang terdaftar di Kemenak. Terdaftar tidak. Jangan langsung percaya dengan misalnya ada tulisan di brosurnya, ada tulisan terdaftar di Kemenak, begitu ya. Nah, ini juga harus mau tidak mau dicek lagi ke situs Kemenaknya. Kemudian, jangan tergiur harga murah, Pemirsa. Jadi, inilah yang terjadi pada pengguna jasa first travel dulu, mereka tergiur karena harga yang jauh lebih murah, Anda juga harus kritis ketika ditawarkan fasilitas kelas 1, kok bisa harganya murah, begitu ya. Lanjut, siasat lainnya adalah jejak rekamnya. Ini juga bisa Anda cek, jadi bukan karena katanya si Anu bagus, katanya si ini bagus, Anda juga harus cek sendiri bagaimana perjalanan si travel ini. Travel yang bagus nantinya juga akan membuka atau transparan soal fasilitas apa saja yang didapatkan oleh calon jemaah. Nah, ada atau tidaknya pembimbing ibadah umroh yang akan menemani Anda selama perjalanan ibadah suci, ini juga penting sekali Anda cek. Nah, sambil cek rekam jejaknya, bisa juga sekalian periksa alamat kantor travelnya. Benar tidak alamatnya? Ada tidak kantornya? Seperti apa pelayanannya? Jadi, semua ini harus mau tidak mau sekarang harus kita cek. Jadi, tidak bisa terima gampang saja karena buktinya sudah banyak, banyak orang yang sudah bayar, tidak berangkat, sudah berangkat, tidak pulang. Jadi, niatnya kita mau ibadah malah jadi sulit begitu ya. Kami doakan, semoga Anda tahun ini bisa umroh, bisa mendapatkan ketenangan juga dalam beribadah. Demikian metropedia kali ini. Ya, paling jadi kita harus, kita lah yang jemput bola juga akhirnya sekarang ya, karena banyak sekali modusnya, banyak lagi kelakuan-kelakuan travel yang membuat kita itu jadi susah untuk pergi umroh. Jadi, tadi Anda juga sempat berdialog dengan Kemenak bahwa semua akan menjaga, tapi kita sekali lagi diri kita juga harus mulai nih untuk mau tahu. Yang penting masyarakat lebih waspada dan lebih hati-hati. Benar ya Anggi ya?